Intro Saya Laskar Kristus Siap, gerak Saya Laskar Kristus Eh, ada adik-adik Kapten Kiki sedang siaga nih Untuk perang melawan musuh adik-adik Nah, adik-adik semua juga harus siaga ya Adik-adik semua harus siaga di dalam Kristus Nah, adik-adik semua harus tahu nih Bahwa iblis musuh kita Sedang mengintai kita Yuk adik-adik, kita sama-sama Mempersiapkan diri kita Aturan pertama Jeng, 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 jeng Masih ingat gak kalian? Kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi Itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Peraturan kedua Kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus Kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus Peraturan ketiga Kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah Artinya kita tidak boleh sambil main game Tidak boleh sambil lari-larian Tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong Yang keempat Ayo, tidak boleh ya Ibadahnya belum selesai Langsung aja deh Aduh mama bosen Aku mau ini aja Tidak boleh loh ya Kalian tetap harus fokus Tetap harus menyelesaikan ibadah ini Karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus Dan yang terakhir Kita harus fokus ya Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik Bernyanyi untuk Tuhan Yesus Memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan Saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar Jangan pakainya asal-asalan loh ya Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan Mencuci tangannya itu juga gak boleh loh ya Cuman pakai air doang Harus pakai sabun Kemudian dilap lagi sampai bersih Oke adik-adik? Halo adik-adik Kita sekarang sedang pelan-pelan untuk maju Untuk menyerang musuh Tapi musuhnya belum terlihat ya adik-adik Hmm, kalau gitu kita mau berdoa dulu Kita mau doa Bapak kami Ya adik-adik, klik tangannya Kita mau tutup mata Kita mau berdoa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami daripada jahat Karena kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Nah adik-adik semua Sekarang semua kerawatan kita sudah siap Dan kita sudah siap untuk maju berperang Nah adik-adik Tapi karena kita semua sudah siap untuk berperang Kita mau siap-siap juga untuk memuji Tuhan Ya adik-adik Kita mau menyembah Tuhan dan juga memuji Tuhan Adik-adik harus siapkan hati Kita gak boleh main HP Kita mau sama-sama untuk memuji Dan juga menyembah Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus Maria dari Tuhan Nyanyi pujan bagimu Tuhan Nyanyi pujan bagimu Tuhan 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 pujan bagimu Namamu Namamu besar Tuhan pujan bagimu Tuhan pujan bagimu Tuhan pujan bagimu Tuhan pujan bagimu Dengan darah yang tercurah Ampuniku atas dosa Ku bersyujud kepadamu Oh iya Suspun Engkaku sembah Kau yang terindah Pulihkanku dengan dalammu Engkaku sembah Bapak mulia Seumur hidupku Ku lama menyembahmu Dalamnya kasihmu Bapak terlebih dari segalanya Pengorbanan yang termulia selama Pengorbanan yang tercurah Ampuniku atas dosa Ku bersyujud kepadamu Oh iya Suspun Engkaku sembah Kau yang terindah Pulihkanku dengan dalammu Engkaku sembah Bapak mulia Seumur hidupku Ku lama menyembah Ku lama menyembahmu Engkaku sembah Kau yang terindah Pulihkanku dengan dalammu Engkaku sembah Engkaku sembah Bapak mulia Seumur hidupku Ku lama menyembahmu Ku lama menyembahmu Seumur hidupku Ku lama menyembahmu Ku lama menyembahmu Ku wasat Ku lama menyembahmu Ku lama menyembahmu Alahir Tuhan Sungguh baik bagiku Ditunjukkannya Kasih setianya Yang menyediakan Yang ku perlukan Menyatakan kebaikan Menyatakan kebaikan Menyatakan kebaikannya padaku Kasih setianya Tak pernah berubah Dulu sekarang dan selanjutnya Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesus ku luar biasa Tak pernah berubah Alahir Tuhan Alahir Tuhan Sungguh baik bagiku Ditunjukkannya Kasih setianya Dia menyediakan Yang ku perlukan Menyatakan kebaikan Menyatakan kebaikan Menyatakan kebaikannya padaku Kasih setianya Tak pernah berubah Dulu sekarang dan selanjutnya Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesus ku luar biasa Kasih setianya Tak pernah berubah Tak pernah berubah Terima kasih setianya Tuhan Yesus Siapa dapat melawan Dalam nama Tuhan Yesus Ada kemenangan Katakan lagi dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Ada kemenangan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Iblis dikalahkan Dalam nama Tuhan Yesus Siapa dapat melawan Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Ada kemenangan Mari jadi kita tepuk tangannya Katakan lagi Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Ada kemenangan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Iblis dikalahkan Iblis dikalahkan Dalam nama Tuhan Yesus Siapa dapat melawan Dalam nama Tuhan Yesus Ada kemenangan Dalam nama Tuhan Yesus Siapa dapat melawan Siapa dapat melawan Dalam nama Tuhan Yesus Ada kemenangan Ada kemenangan Wah ternyata alat-alat yang akan kita pakai semuanya berfungsi dengan baik Berarti kita sudah siap untuk pergi adik-adik Tapi sebelumnya kita dengarkan teman kita yang sudah mempersiapkan dirinya untuk membawakan sebuah pujian untuk Tuhan Yuk adik-adik semua kita dengarkan persembahan teman kita bersama-sama ya Engkaulah perisaiku Saat badai hidup menopakmu Janjimu di dalamku Pulihkan jiwaku Pulihkan jiwaku Engkaulah perisaiku Saat badai hidup menopakmu Janjimu di dalamku Janjimu di dalamku Pulihkan jiwaku Bukan beri hidup Bukan beri hidup Di dalam badan Dengan kekuatan Yang kau berikan Sampai kapanpun Sampai kapanpun Bukan berkahan Bukan beri hidup Karena Yesus Selalu menopak Bukan beri hidup Bukan beri hidup Bukan beri hidup Saat badai hidup Saat badai hidup Saat badai hidup menopakmu Beri hidup Firmanmu Firmanmu di dalamku Kenakan jiwaku Bukan berdiri Di tengah badan Dengan kekuatan Dengan kekuatan Yang kau berikan Sampai kapanpun Bukan berkahan Karena Yesus Selalu menopak Bukan berkahan Bukan berku Dan kekuatan Yang kau berikan Sampai takkan ku tak bergoyangkan Karena Yesus selalu ku menopak Bukan berdiri di tengah badan Jangan berkata yang kau berikan Sampai kapanpun Bukan berdiri di tengah badan Karena Yesus selalu ku menopak Hidupku Bukan berdiri di tengah badan Dalam pepanah Dengan kekuatan Yang kau berikan Sampai kapanpun Tak bergoyangkan Karena Yesus selalu ku menopak Karena Yesus selalu ku menopak Thank you Makin capek dan mengerikan Aku kayak lihat musuh Tapi ternyata bukan Teman-teman Kalau kita dalam keadaan seperti ini Kita harus baca Masmur 91 Sebab Tuhan adalah tempat pelindungan kita Yuk kita sama-sama baca bareng-bareng ya Masmur 91 Dalam lindungan Allah Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat pelindunganku Dan kubu pertahananku Allah ku yang ku percayai Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau Dari jerat penangkap burung Dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya Ia akan menundungi engkau Di bawah sayapnya Engkau akan melindungi Kesetiaannya Ialah prisa dan pagar kembok Kau tak usah takut terhadap Kedahsyatan malam Terhadap panah yang terbang Di waktu siang Terhadap penyakit sampar yang berjalan Di dalam gelap Terhadap penyakit menular Yang mengamuk Di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu Dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya Dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan Terhadap orang-orang fasil Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu Yang maha tinggi Telah kau buat tempat perteduhanmu Malah petaka Tidak akan menimpa kamu Dan tulah tidak akan mendekat Kepada kemamu Sebab mereka Merekatnya akan diperintahannya Kepadamu Untuk menjaga engkau Di segala jalanmu Mereka akan menata engkau Di atas tangannya Supaya kakimu Jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung Yang akan kau mengatahi Engkau akan menginjak Anak singa dan ular naga Sungguh hatinya melekat Kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan memendenginya Sebab ia mengenal nama ku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya dan memuliakannya Dengan panjang umur Akanku kenyangkan dia Dan akanku Perlihatkan kepadanya Keselamatan daripadaku Amin Adik-adik Kita harus jalan bungkuk nih Biar dia selihat musuh Ini kita sudah hampir dekat Hanya dua kilometer lagi nih Tapi Kakakku tiba-tiba ingat ya Bangsa kita Bangsa Indonesia yang damai Yuk sama-sama kita berdoa Buat bangsa kita Bangsa Indonesia Bersama-sama ya Tuhan Yesus Terima kasih Karena kau sudah mengumpulkan kami Di ibadah online King Kids Pada hari ini Tuhan kami mau berdoa Untuk bangsa Indonesia Kiranya belas kasih-Mu Turun atas bangsa kami Kau memberi bangsa kami Pelindungan ya Tuhan Khususnya Kau bebaskan dari Virus COVID-19 Tuhan Kau Lindungi juga Untuk Bapak Presiden Dan Bapak Wakil Presiden Kau beri kekuatan Kesehatan Serta Hikmat Tuhan dalam Setiap mengambil Keputusan yang Kau rencanakan Tuhan Kami juga mau berdoa Untuk para tenaga medis Para dokter Para suster Biarlah Kasih dari-Mu ya Tuhan Yang turun atas mereka Kau beri mereka Kesehatan Kepuatan Serta damai Sejahtera Sebagai diri mereka Masing-masing ya Tuhan Tuhan kami juga Membroa Untuk teman-teman kami Yang sedang sakit Kau Sembukan mereka ya Tuhan Kau berkati juga Buat obat obatan Yang mereka minum Biarlah Biarlah Biol-biol daramu ya Tuhan Yang dapat menyembuhkan Mereka Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Nah sekarang kita sudah ada nih di pertahanan musuh Saatnya kita cari tempat aman Dan dengarkan instruksi firman Tuhan dari pembawa firman Tuhan kita nih Yuk mari kita dengarkan sama-sama ya adik-adik semua Shalom adik-adik Shalom Kayani percaya adik-adik semua dalam keadaan yang amat sangat baik Dan pasti semuanya sudah siap untuk dengar firman Tuhan kan Yuk Kayani mau ajak adik-adik untuk berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan Sekali petangan tutup matanya supaya kita bisa fokus berdoa Ikuti Kayani berdoa ya Tuhan Yesus terima kasih Kami sudah memuji dan memuliakan namamu Saat ini saatnya kami mau duduk mau dengar istihati Tuhan Tuhan berbicara lah atas kami Kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Berdoa mengucap syukur Haleluya Amin Dari minggu yang lalu adik-adik pasti sudah mendengar nama Saulus Masih inget gak? Hari ini kita masih akan belajar dari proses hidup seorang Saulus Adik-adik Saulus itu sebenarnya orang yang hebat loh Dia pintar Dan dia punya pengaruh yang sangat hebat Bahkan dia viral Terkenal Tapi dia terkenalnya bukan dalam hal yang baik Saulus dikenal orang suka menganiaya dan menyiksa orang-orang yang sungguh-sungguh Mengikut Tuhan Yesus Kejam sekali Saulus ini Dia terkenalnya seperti itu adik-adik Suatu hari Saulus menghadap kepada imam besar Ia ingin meminta kepada imam besar surat kuasa Untuk dapat menangkap orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus Di kota Damsik Setelah surat kuasa tersebut dia terima Dia langsung bersama dengan teman-temannya menuju kota Damsik Wah hatinya begitu berkobar Dia sangat ingin tangkap orang-orang yang mengikut Tuhan sungguh-sungguh Di dalam perjalanannya Saulus menuju kota Damsik Di tengah perjalanan kira-kira hampir sampai di kota Damsik Tiba-tiba adik-adik Ada cahaya yang sangat terang dari langit turun menyinari sekelilingnya Saulus Sampai-sampai Saulus rebah ke tanah Lalu terdengar suara Saulus, Saulus mengapa engkau menganyayang aku? Saulus bingung, Saulus takut, Saulus bertanya Siapakah engkau ya Tuhan? Lalu kata suara itu Akulah Yesus yang engkau annyaya itu Lalu lanjut suara itu berkata lagi Bangunlah dan masuklah ke dalam kota Nanti aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus engkau perbuat Setelah suara itu hilang Adik-adik Teman-temannya Saulus Dan Saulus bingung Dia merasa heran Kok ada suara Tapi tidak ada manusia yang berkata-kata Padahal itu Tuhan Mereka tidak tahu adik-adik Lalu saat itu Saulus mencoba untuk bangun Dan membuka matanya Tapi Saulus tiba-tiba tidak bisa melihat lagi Saulus buta adik-adik Dengan dibantu oleh teman-temannya Akhirnya Saulus melanjutkan perjalanan Masuk ke dalam kota Damsik Selama tiga hari Saulus tidak dapat berbuat apa-apa Ia tidak dapat melihat adik-adik Bahkan selama tiga hari tersebut Saulus tidak makan dan tidak minum Sementara itu Sementara itu Di kota Damsik ada seorang anak Tuhan bernama Ananias Lalu firman Tuhan datang kepada Ananias Tuhan mau Ananias menghampiri Saulus dan menumpangkan tangan ke atas Saulus Supaya Saulus bisa sembuh Dan melihat kembali Tapi Ananias Berkata seperti ini kepada Tuhan Tuhan Aku mendengar Tentang orang ini Bahwa orang ini bukanlah orang yang baik Tuhan Ia datang ke kota Damsik Karena ia mau menangkap Menganiaya Orang-orang yang sungguh-sungguh Mengikut Engkau Tuhan Dia ini bukan orang baik Dia orang jahat Jahat sekali Tuhan Tapi adik-adik tahu Tuhan bilang seperti ini kepada Ananias Ananias Saulus adalah orang yang aku pilih Karena lewat Saulus nanti Berita Injil akan diberitakan kepada Bangsa-bangsa yang lain Dan bukan itu saja Saulus juga akan mengalami Penderitaan yang besar Karena nama aku Kata Tuhan Lalu Ananias taat Ananias pergi Mendatangi Saulus Menumpangkan tangan ke atas Saulus Dan mendoakan Saulus Seketika itu juga Saulus sembuh adik-adik Matanya bisa melihat lagi Hei Hebat ya Tuhan kita Luar biasa Nah Adik-adik Lewat kisah Saulus ini Kita Mau diingatkan oleh Tuhan Bahwa Tuhan bisa memakai Cara apapun Supaya kita Bisa berbalik Kepada Tuhan Kayani Kayani mau ajak adik-adik Tepuk tangan Buat Tuhan Yesus Tuhan begitu Mengasihi kita Adik-adik Dan Kayani Sekarang Kayani mau ajak adik-adik Untuk kita berdoa bersama-sama Tuhan Tuhan Terima kasih Hari ini Kami belajar Dari Saulus Bahwa Tuhan punya cara Berbagai macam cara Supaya Orang-orang yang Tadinya mungkin jahat Tadinya mungkin jauh dari Tuhan Bisa kembali kepada Tuhan Karena Tuhan begitu Mengasihi kami Anak-anak Tuhan Hari ini Kami sudah dengar Firman Tuhan Kami bersuka cita Karena kami punya Tuhan yang hebat Tuhan yang ajaib Tuhan yang dahsyat Tolong kami Tuhan Supaya Apapun yang terjadi nanti Di dalam kehidupan kami Di hari-hari ke depan Kami ingat akan Firman Tuhan hari ini Bahwa Tuhan selalu punya cara Yang kreatif Yang terbaik Agar kami bisa kembali Kepada Tuhan Tolong kami Tuhan Agar kami selalu berada Di dalam jalannya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Mengucap syukur Haleluya Amin Puji Tuhan ya adik-adik Akhirnya Kita udah selesai nih Gimana adik-adik Udah pada siap belum Adik-adik semua Udah pada siap bun Untuk berperang Tadi kan Adik-adik udah sama-sama denger nih Firman Tuhan Nah Sekarang Kita sama-sama Mempraktekkan Firman Tuhan itu Di kehidupan kita sehari-hari Agar Kita bisa berperang Melawan Si iblis Dan kita bisa mengalahkan Si iblis Gimana Udah pada siap belum adik-adik Kalau udah pada siap Kapten Kiki tunggu ya Di ibadah online selanjutnya Sampai ketemu Di ibadah online Minggu depan Tuhan Yesus Memberkati Mari adik-adik Angkat kedua tangan tinggi-tinggi Terimalah berkat Yang berlimpah dari Allah Bapak Kasih karunia Dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Dan persekutuan yang manis dengan roh kudus Menyertai setiap kita Dari sekarang Sampai Tuhan Yesus menjemput kita Di awan-awan yang permai Dan sampai selama-lamanya Yang percaya katakan Amin Selamat Hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Selamat tile Terima kasih sudah menonton!